yo Halo semuanya balik lagi sama aku koinim di sini kita akan ceritakan seluruh alur cerita anime charlid tetapi itu kalau ada salah dalam alur ceritanya mohon dimaafkan sebelum memulai alur ceritanya ada baik juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga Nyalakan notifikasinya tanpa lama-lama langsung aja kita bahas alur ceritanya cerita dimulai dari toko utama yang bernama yu tasaka yu bukanlah seseorang pemuda sembarangan sebab yu mempunyai sebuah kekuatan unik kekuatan yu itu adalah yu bisa merasuki tumbuh seseorang yang akhirnya berkat bantuan kekuatannya itu yu pun selalu bisa berhasil mendapatkan apapun yang dia inginkan sehingga membuat yu menjadi siswa yang sangat populer di sekolahnya selain itu yu juga mempunyai seseorang adik perempuan yang tinggal bersamanya nama adiknya itu adalah Ayumi hingga pada suatu hari tiba-tiba saja yu dipanggil oleh ketua usis yu pun langsung berangkat menuju ke ruangan itu tibanya yu di ruangan usis itu ketua usisnya pun langsung menjelaskan tujuannya memanggil yu ke ruangannya itu mendengar penjelasan ketua usisnya yu pun langsung kaget mendengarnya sebab ketua usisnya sudah mulai curiga kepada yu yang selalu mendapatkan nilai tinggi di sekolahnya itu dan mengapa yu selalu bisa mendapatkan nilai tinggi jawabannya karena yu selalu bisa merasuki orang lain yang akhirnya membuat dia bisa menyontek lalu yu pun disuruh ketua usisnya untuk mengerjakan sebuah soal yu pun terpaksa mengerjakan soal itu walaupun sebenarnya yu pun tidak mampu mengerjakan soal itu disaat mengerjakan soal itu yu pun mulai kembali menggunakan kekuatannya untuk mencari jawaban soal itu namun itu disaat yu sedang menggunakan kekuatannya tiba-tiba saja ada seseorang gadis misterius yang menyapanya hal itu pun membuat yu langsung terkejut lalu gadis misterius itu pun langsung menjelaskan semuanya kepada yu mengenai tujuannya menyapa yu ternyata gadis itu sudah tahu mengenai kekuatan yu yang mampu merasuki tuba orang lain mendengar hal itu yu pun langsung kabur meninggalkan sekolahnya melihat hal itu gadis misterius itu pun langsung meminta temannya untuk mengejar yu dan akhirnya karena teman gadis misterius itu juga mempunyai kekuatan akhirnya temannya itu pun berhasil menangkap yu lalu tak lama gadis misterius itu pun juga tiba di tempatnya tersebut gadis itu pun langsung meminta kepada yu agar pindah ke sekolahnya sebab sekolahnya yu bukanlah tempat yang aman bagi yu mendengar hal itu yu pun langsung menolaknya mendengar penolakan yu gadis itu pun langsung menjelaskan kepada yu mengenai bahaya yang akan diterima oleh yu bila tetap yu tetap di sekolahnya setelah mendengar penjelasan gadis itu yu pun akhirnya bersedia pindah dari sekolahnya selain itu yu pun akhirnya juga mengetahui kalau gadis misterius itu juga bukanlah orang sembarangan dan akhirnya yu dan ayumi pun terpaksa pindah asrama sebab yu ingin mencari lokasi yang dekat dengan sekolah barunya dan akhirnya yu pun berhasil menemukan tempat tinggal yang cocok untuknya dan adiknya disaat yu sudah merapikan barang-barang bawaannya tiba-tiba saja gadis misterius itu langsung datang mengunjungi yu selain itu gadis itu juga mengajak temannya lalu mereka berdua pun mempernahkan dirinya kepada yu sebab mereka berdua belum mempernahkan diri kepada yu nama gadis misterius itu adalah tumuri sedangkan nama temannya adalah takajo lalu mereka langsung membantu yu merapikan barang bawaannya dan akhirnya karena hal itu ayumi pun dan tumuri mulai akrab keesokan harinya yu pun mulai bersekolah di sekolah barunya melihat kedatangan yu tumuri pun langsung mengajak yu untuk bergabung menjadi anggota OSIS sebab tumuri merupakan ketua OSIS di sekolah itu mendengar hal itu yu pun langsung bingung lalu tumuri pun langsung menjelaskan tujuannya kemanjak yu untuk menjadi anggota OSISnya tujuan tumuri adalah agar yu juga ikut dalam misinya untuk memperingati orang-orang yang mempunyai kekuatan unik seperti mereka juga agar tidak menyalahgunakan kekuatannya selain itu tumuri juga berjanji akan membayar yu apabila yu mau ikut bergabung dengan anggota OSISnya mendengar penjelasan tumuri yu pun akhirnya bersedia menjadi anggota OSIS hal itu disebabkan karena yu saat itu sangat membutuhkan uang untuk membunuhi lalu dan hidupnya selain itu yu pun akhirnya tahu kalau ternyata dia satu kelas dengan temuri dan tejako mengetahui hal itu tejako pun akhirnya mulai berteman baik dengan yu sementara temuri masih cuek saja kepada yu dan akhirnya yu pun memulai misinya itu bersama temuri dan tejako selain itu mereka juga mempunyai seorang rekan yang bertugas menunjukkan lokasi target mereka berada walaupun mereka tidak tahu nama rekan mereka itu dan akhirnya seiring waktu mereka pun selalu berhasil menyelesaikan semua misi-misi mereka selain itu selama misi itu juga mereka pun juga mendapatkan rekan baru yaitu Nishimuri Nishimuri merupakan rekan baru mereka yang mempunyai dua kekuatan unik yaitu kekuatan pemanggiro dan kekuatan elemen api hal itu disebabkan karena Nishimuri mampu memanggiro kakaknya yang merupakan pengendali elemen api yang masuk ke dalam tubuhnya karena kakaknya Nishimuri sudah meninggal dan selama itu hubungan temuri dan yu pun akhirnya menjadi sangat akrab bahkan temuri pun selalu berusaha membantu masalah kehidupan yu hingga pada suatu hari ada sebuah misi mereka yang membuat yu terkejut sebab lokasi target mereka itu berada di sekitar asrama yu padahal pada saat Ayumi sedang dalam keadaan sakit di asrama itu selain itu target mereka itu juga mempunyai sebuah kekuatan yang sangat mematikan kekuatannya adalah dapat menghancurkan benda apapun yang dia inginkan mengetahui hal itu temuri pun langsung berencana untuk menjengok adiknya yu tersebut namun itu disaat mereka menjengok adiknya yu itu mereka tidak menemukan satupun hal yang aneh mengatakan hal itu temuri pun meminta yu untuk mengawasi adiknya sebab temuri masih mencurigai Ayumi dan hasilnya penyelidikan yu adalah ternyata memang benar bahwa adiknya memiliki sebuah kekuatan yang sangat berbahaya bagi adiknya walaupun tahu mengenai hal itu akan tetapi yu tidak memberitahukan hal itu kepada Ayumi sebab yu tidak ingin melihat Ayumi ketakutan dengan kekuatannya itu keesokan harinya yu pun langsung menemui temuri yu pun juga memberitahukan hasil penyelidikannya itu mendengar hal itu temuri pun langsung mengajak yu dan rekan-rekan nya untuk pergi ke sekolah Ayumi setibanya di sekolah itu mereka semuapun langsung terkejut sebab ada sebab bangunan sekolahnya yang tiba-tiba telah hancur mengetahui hal itu yu pun langsung yakin kalau hal itu disebabkan oleh kekuatan adiknya itu yaitu Ayumi lalu yu pun langsung melari mendekati runtuhan bangunan itu sambil mencari adika karena kurang berhati-hati yu pun akhirnya juga terkena runtuhan bangunan itu namun itu nyawa yu masih bisa berhasil diselamatkan sementara nyawa adika tidak berhasil diselamatkannya mengetahui hal itu yu pun langsung menjadi depresi dengan hidupnya yang akhirnya membuat yu selalu berada di dalam rumahnya meratapi kesedihan teman-teman yang matahui hal itu pun langsung mengunjungi yu agar yu mau keluar dari rumahnya namun sayang semua usaha teman-temannya itu sia-sia sebab yu tetap saja tidak mau keluar dari rumahnya itu temuri yang matahui hal itu pun langsung berusaha menyadarkan yu agar yu bisa melupakan depresinya mendengar perkataan temuri yu pun langsung sadar mengenai kekelilingannya selama ini Hai dan akhirnya sejak saat itulah yu pun mulai ada rasa sama temuri namun itu yu tidak mengungkapkannya kepada temuri dan berkat temuri yu pun akhirnya berhasil pulih dari depresinya itu hingga pada suatu hari di acara konser musik tiba-tiba saja yu langsung tak sadarkan diri setelah itu yu pun akhirnya mengingat masa lalunya bersama kakak kandungnya dulu sementara pada saat itu yu sedang bersama temuri di konser itu melihat hal itu temuri pun langsung membawa yu ke rumah sakit dan akhirnya setelah beberapa jam dirawat yu pun akhirnya bangun dari pingsannya melihat yu bangun temuri pun langsung menyapanya di saat yu sedang berbicara dengan temuri tiba-tiba saja ada seseorang pemuda yang menyapa mereka pemuda itu adalah rekan misterius mereka yang selama ini membantu mereka menemukan target misi mereka tujuan pemuda itu adalah agar yu pergi menemui kakak kandungnya supaya kakak kandungnya dapat membantu yu menyelamatkan Ayumi karena kakak kandungnya itu mempunyai kekuatan penjelajah waktu intinya bisa memutarkan waktu ke masa lalu mendengar hal itu yu pun langsung mengikuti saran dan jelasan pemuda itu lalu mereka pun langsung berangkat menuju tempat tersembunyian kakak yu berada dan akhirnya yu pun bisa bertemu dengan kakak kandungnya itu walaupun kakak kandungnya tidak bisa melihat yu sebab kakaknya telah menjadi buta selain itu ternyata temuri juga sudah kenal dengan kakaknya yu sebab kakak yulah yang telah membuat hidup temuri menjadi lebih baik hal itulah yang akhirnya membuat temuri menganggap kakak yu seperti kakak kandungnya sendiri selain itu kakak kandungnya pun langsung pernahkan nama pemuda yang telah membawa mereka itu nama pemuda itu adalah pu lalu kakak kandungnya pun langsung menjelaskan kepada yu mengenai cara mereka menyelamatkan nyawa adik mereka yaitu ayumi selain itu kakaknya juga menjelaskan bagaimana dia bisa terpisah dengan yu dan ayumi mendengar hal itu yu pun langsung mengerti maksudnya itu lalu dengan bantuan kekuatan kakaknya yu pun akhirnya berhasil kembali ke masa lalu dimana pada saat itu adiknya masih hidup mengetahui hal itu yu pun langsung menyusun sebuah rencana untuk menyelamatkan nyawa adiknya itu dan akhirnya yu pun berhasil menyelamatkan nyawa adik itu mengetahui hal itu kakaknya yu pun langsung menyuruh yu untuk menemuinya dan akhirnya kakaknya itu pun langsung bisa bertemu dengan adiknya yaitu ayumi walaupun ayumi tidak mengingatnya akan tetapi ayumi bisa mengakuinya sebagai kakaknya dan akhirnya semua keluarga yu pun berhasil berkumpul kembali setelah sekian lama mereka berpisah tetapi itu disaat kehidupan yu mulai membaik tiba-tiba saja yu mendapat sebuah berita dari kakaknya kalau pu dan temuri telah diculik oleh seseorang penjahat dan penjahat itu menginginkan yu sebagai tebusannya kakaknya pun langsung meminta yu untuk menyelamatkan mereka berdua pada mulanya yu kurang percaya diri sebab dia masih ragu dengan kemampuannya mengetahui hal itu kakaknya langsung diberi tahu yu mengenai yu yang merupakan penundali kekuatan diantara yang lainnya bahkan yu yang mampu mengambil kekuatan orang lain setelah mendengar penjelasan itu yu pun akhirnya berangkat menuju markas penjahat itu pada mulanya yu tidak mampu menghadapi penjahat itu namun karena kekuatan yu yang begitu besar akhirnya yu berhasil mengalahkan semua penjahat itu akhirnya temuri pun berhasil selamat dalam siden itu namun akibat siden itu juga pu yang justru tewas dalam siden itu hal itulah yang akhirnya membuat kakaknya yu menjadi depresi setelah itu yu pun langsung dibawa teman-temannya langsung ke rumah sakit dan tak lama kemudian yu pun sadar lalu yu pun langsung menemui kakaknya mengetahui hal itu teman-temannya yu pun langsung datang menjinguk yu selain itu yu yang akhirnya mengetahui kalau kakaknya masih depresi dengan kematian pu yu pun langsung menemui kakaknya yu pun langsung menesterti kakaknya agar tidak terlalu terbawa depresinya mendengar hal itu kakaknya justru hanya diam saja atau tidak begitu mempedulikannya lalu yu pun langsung kembali ke kamarnya perawatannya setiba di kamar itu yu langsung terkejut dengan kehadiran temuri yang sudah lama menunggunya lalu yu pun langsung mengatakan niatnya yang ingin mengambil semua kekuatan orang-orang unik seperti mereka mendengar hal itu temuri pun tidak bisa mencegahnya lalu setelah itu tiba-tiba saja yu langsung mengungkapkan perasaannya kepada temuri mendengar hal itu temuri pun langsung terkejut lalu temuri pun sebenarnya menerima perasaan yu namun itu temuri justru memilih menolak dulu perasaan yu itu sebab temuri tidak ingin menjadi pengalang untuk niat yu yang ingin mengambil semua kekuatan orang di seluruh dunia mendengar penolakan itu yu pun hanya bisa tersenyum melihat operasi yu temuri pun langsung meminta yu untuk berjanji kepadanya janji yu itu adalah apabila niat yu telah berhasil dialasan akan dia ingin yu pulang kembali kepadanya untuk dijadikan yu sebagai pacarnya mendengar hal itu yu pun langsung menyanggupinya dan akhirnya yu pun mulai mengambil semua kekuatan orang-orang mulai dari temuri dan orang-orang dekatnya keesokan harinya yu pun memutuskan untuk pergi bertualang untuk mengambil semua kekuatan orang-orang yang sama seperti dirinya dan sebelum yu berangkat temuri pun langsung menemuinya untuk menyerahkan sebuah catatan yang dapat berguna dalam perjalanan yu nantinya setelah itu yu pun langsung berangkat memulai petualangannya setelah berbulan-bulan lamanya ia berpetualang niat yu pun berhasil diselesaikan namun itu karena hal itu yu pun akhirnya jadi lupa segalanya mengetahui kalau yu telah berhasil kakaknya pun langsung menyebut yu untuk dibawa pulang lalu kakaknya pun langsung bawa yu ke rumah sakit untuk dirawat setelah beberapa hari dirawat akhirnya yu pun sadar dari komanya saat dia sadar temuri pun langsung menyapanya melihat temuri yu pun langsung bingung sebab dia pada saat itu dia sudah tidak ingat lagi dengan temuri mengetahui hal itu temuri pun langsung menjelaskan semuanya kepada yu mengenai janji mereka dulu namun sayang semua usaha temuri itu sia-sia sebab yu tidak mampu mengingat apapun lagi walaupun yu tidak dapat mengingatnya akan tetapi temuri tetap menjadikan yu sebagai pacarnya mengetahui hal itu yu pun langsung menerimanya sebab dia tidak ingin melihat temuri sedih karena penolakannya selain itu yu pun juga akan berusaha mengingat kembali masa lalunya saat bersama temuri dulu dan sejak saat itulah yu dan temuri pun akhirnya berpacaran yu dan temuri pun akhirnya bersama lagi selain itu yu dan temuri pun memutuskan untuk memulai kehidupan baru mereka sebagai sepasang kakasih dan kembali bersama dengan teman-temannya dan akhirnya mereka pun hidup bahagia selamanya dan akhirnya dunia damai tanpa kekuatan lagi yo oke teman teman untuk ada cerita anime channel kita kali ini sampai sini aja ya kalau ada salah dan mau ceritakan ya mohon di maafkan yo sampai sini aja ya bye 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 bye